Dilansir koran viral dari Kumparan dengan judul Viral, anjing mati usai ditangkap di Pulau Banya, Aceh Ini kata Satpol PP, Kumparan, tanggal 23 bulan 10 2021 Dilansir dari Kumparan, kasus kematian anjing bernama Canon usai ditangkap petugas di Pulau Banya, Aceh, Singkil Viral di media sosial dengan hashtag AscorRapCanon dan AscorJusticForCanon Sabtu, tanggal 23 bulan 10 2021 Kematian anjing tersebut turut mendapat perhatian sejumlah pecinta hewan bahkan dikomentari sejumlah artis seperti Sofina Vita dan Becky Tumewu dalam akun Instagramnya Penelusuran Aceh kini, kisah kematian sekor anjing di-upload di Instagram oleh akun AscorRosayuh disertai video penangkapan oleh petugas Satpol PP Aceh, Singkil Selanjutnya, video menyebar dan di-upload sejumlah akun lainnya Memancing kecaman dari ribuan natizen, video yang berdurasi 16 detik tersebut terjadi di Pulau Panjang, Aceh, Singkil Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP dan wilayah Tuh Isbah, Aceh, Singkil, Ahmad Yani, mengatakan Penangkapan yang dilakukan oleh satuannya berdasarkan permintaan dari Muspika Kecamatan Yang diketahui, satu di antara dua anjing yang berkeliaran di pulau tersebut diduga mengalami stres dan meresahkan wisatawan yang mengunjungi pulau tersebut Kami menangkap anjing itu bukan karena ikon wisata halal Itu kami lakukan atas permintaan Muspika Karena keberadaan anjing, Kenon, di pulau itu membuat kenyamanan pengunjung terganggu Jelasnya kepada Aceh kini Menurutnya, penangkapan yang dilakukan pihaknya sama sekali tidak menggunakan kekerasan Kayu yang tampak digunakan dalam video tersebut digunakan bukan untuk memukul anjing Ada dua anjing di situ, satu lagi kita kembalikan ke pemiliknya Kita pindahkan karena permintaan SKPK Kalau dibilang anjing itu mati karena kekerasan, boleh kita pisum Bahkan yang memasukkan anjing itu ke dalam keranjang adalah pemiliknya Setibanya di kota Singkil, anjing itu mati Tegas Yani, Yudianshan Lihat artikel asli, link di deskripsi Thanks to kumparan